Gedung Heritage Bank Indonesia D.I.E. ini dibangun di jaman kolonialisme Belanda, kolonialisme Belanda, tepatnya tahun 1879. Pada saat itu gedung ini, gedung Bank Indonesia D.I.E. ini adalah gedung kantor cabang. Dari Deja Fase Bank, fungsinya sebagai kantor yang melakukan pengaturan penyebaran uang atau yang disebutkan bank sirkulasi untuk wilayah Jogja. Kemudian, sejalan dengan era kemerdekaan, di tahun 1953, Deja Fase Bank dinasionalisasi menjadi bank Indonesia. Termasuk gedung-gedungnya di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi kantor cabang Bank Indonesia Jogja yang pertama kali digunakan oleh Bank Indonesia sebagai kantor cabang di Jogja. Ini dulu fungsinya selain sebagai kantor, karena mungkin dulu kolumennya belum besar ya. Di lantai bawah itu ada tempat khas anak uang, kemudian di sini ruang operasional, dan di atas itu sebenarnya ini adalah ruang pimpinan. Rumah, rumah pimpinan. Jadi dulu nyatu, dulu gitu ya. Agak berbeda kalau sekarang konsepnya mungkin terpisah ya, kalau dulu tuh rumah pimpinan nyatu dengan japan dulu. Dulu kan hanya karena memang Deja Fase Bank itu Deja Fase Bank, banknya punya swasta Belanda itu sebetulnya dulu ya, yang beroperasi di Indonesia. Nah, sejak dinasionalisasi, ini kan menjadi bagian dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sekarang tugasnya, walaupun ini di daerah, tetap menjalankan tugas Bank Indonesia secara utuh gitu ya. Ya itu artinya tujuannya tetap untuk menjaga stabilitas nilai rupiah ya, yang tercermin di daerah juga sama. Kita ikut antara lain dalam pengadal inflasi. Ini termasuk cagar budaya ya, jadi artinya Bank Indonesia betul-betul menjaga gedung ini sesuai dengan ketentuan dari dinas kebudayaan. Dari, apa namanya, mulai dari treatmentnya, mulai bagaimana pemeliharanya. Ini jenis cetnya aja ini nggak sembarangan, ini ada cet khusus untuk gedung-gedung tua ya. Ini kita pakai itu. Kemudian dindingnya nggak boleh dipaku, nggak boleh dilukai, itu kita treatment semua. Jadi ini betul-betul sebuah gedung yang kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, dan selalu sehingga ini tetap akan menjadi sebuah gedung heritage yang bisa dinikmati sampai nanti ke depan. Ini lantai dua ini hanya salah satu. Di bawah juga ada ruangan. Ini lantai dua ini teman-teman nanti yang mengunjungi wisata bisa maca di meja yang disukai, sambil membaca, sambil melihat-lihat. Nanti di sini juga ada koleksi khusus juga mengenai museum-museum, malai buku-buku, apa namanya, buku arsitektur, segala macam di sini ada juga. Terima kasih telah menonton!